Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini. Kita tahu Tuhan menyertai hidup kita hingga hari ini. Semua yang ada dalam hidup kita, semua yang kita nikmati, semua berasal dari Tuhan. Karena itu biarlah setiap kali kita bernyanyi saat ini, dalam ibadah pada sore hari ini kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh memberikan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan doa, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Syukur kami persembahkan kepada Tuhan di sore hari ini, sebab kami percaya karya Tuhan dalam hidup kami tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Kau menunjukkan terus di dalam kehidupan kami, kasih setiamu, kebaikanmu, penyertaanmu, tuntunanmu bagi kami. Sore hari ini hati kami sangat bersyukur sebab Tuhan kami menikmati kebaikanmu. Dan biarlah lewat ibadah kami di sore hari ini, kau disukakan ya Tuhan. Pujian yang kami naikkan, sembah yang kami persembahkan, kami nyanyikan, kami persembahkan dengan sungguh-sungguh. Dan biar semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Terpujilah namamu, kami menerima sukacita dan damai sejahteramu. Kekuatan yang baru diturunkan atas kami semua. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. I am so thankful for your grace. I am so thankful for your grace. I am so thankful for your grace abounds to me. Sing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus Lord, we give you thanks Thank you, Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will pray Thank you, Jesus Thank you, Jesus Jesus Lord, we give you thanks Thank you, Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name I am here Because of your grace I am here Because of your love Lord, Jesus I am so thankful for Lord, your grace Your grace abounds to me I am here Because of your grace Because of your grace We are here because of your love I am here Lord, God, I am here I am here Lord, I am here Si I am here I am so thankful for your grace Terima kasih, Jesus. Terima kasih, Jesus. Sing, Jesus. Lord, we give you love. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever our grace in your name. Thank you, Jesus. Lord, we give you love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever our grace in your name. Thank you, Jesus. Lord, we give you love. Lord, we give you love. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will sing to you. Forever we will worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Lord, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Lord, we give you love. Mari ambil waktu sejenak untuk kita mengingat kembali kasih dan kebaikannya. Untuk kita melihat, untuk kita mengingat kembali betapa dia mengasihi dan menjaga dan menyertai, bahkan memberkati hidup kita. Tidak pernah kita ditinggalkan sendiri. Yesus selalu menyertai kita. Mari kita bersyukur. Jemaat sendiri berkata thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace. Semua karena kemurahan-Mu ya, Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-Ku. Angkat tangan kita bersama singing thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. It's only by your grace. It's only by your grace. That I could live today. Forever I will praise. It's only by your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That I could live today. That I could live today. Forever I will praise. I will worship you, Lord Jesus. I will worship you, Lord Jesus. You are my grace. You are my grace. Ku alami dan ku rasakan Yesus kau layak disembah Yesus kau layak diterima pujian dan sembahku Ku anduk ramu berlipa Kasih setiamu mana panggung Dupain aku Oh ya lu ya Aku bersyukur Aku bersyukur Aku bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkasih kemaraku Terima kasih 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 telah menonton! Kau dengar ucapan syukur umatmu sore hari ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terkecuali setiap kami bersyukur. Karena kami diperhatikan oleh Tuhan. Karena kami disertai oleh Tuhan. Oh tidak ada satupun yang luput dari pandangan mata Tuhan. Engkau melihat kami. Kau menjaga kami. Kau memperhatikan kami. Kau mencukupi semua yang kami perlukan. Bahkan engkau melimpahkan anugerahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala yang kau perbuat dalam hidup kami. Ku tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kekuatan kasihmu nyata Memulihkan hidupku Kau bukan Tuhan yang melihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang hati 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 yang selalu kau cari Biar kau terima kasih telah menonton! Biar kau terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan. Yesusku. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Yang hanya untukku Tuhan Hanya bagimu Sebabku Ujanku Kepatanku Timbalah puji aku Timbalah sempatku Yang ku bersempatkan dari hatiku Hanya bagimu Hanya bagimu Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama sore hari ini Jangan turunkan tanganmu Bapak Ibu saudara ku angkat keduanya We come to worship you 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 I come to worship you I come to worship you I move to worship you I come to worship you I come to worship you Mari bebaskan rohmu untuk menyembah I'll give you my love I'll give you my love Kami mau punya hati yang tulus Kami mau hati kami murni Waktu kami melayani Waktu kami datang beribadah Kami mau hati kami tulus kepada Tuhan Datang untuk mencari Tuhan dengan sungguh Bukan karena kami memiliki maksud tertentu Tetapi sungguh hanya karena kami mau menyembah Kami mau memuji-muji engkau Kami mau meninggikan engkau Tuhan Yesus Terimalah korban kucian ini Dan biar semuanya yang kami naikkan Bermuatan kasih kepadamu Sebab kami tahu tanpa kasih Semuanya tidak ada artinya Luruskan hati kami sore hari ini Jamalah hati kami sore hari ini Biar hati sebagai hamba kami miliki Bukan hanya di sore hari ini Tuhan Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami Terima kasih terakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Tuhan kami yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Darahmu yang kami peringati sore hari ini Tubuhmu yang kami peringati sore hari ini Kami hargai semua yang sudah engkau kerjakan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Biar hati sebagai hamba Selalu kami miliki dalam hidup kami Dalam ibadah kami Dalam persekutuan kami dengan engkau di setiap hari dalam hidup kami Kami mau hati kami lemah lembut Mudah untuk ditegur Mudah untuk berubah Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan Di setiap langkah kami Terima kasih Tuhan Yang sepakat Angkat kedua tanganmu bersama-sama di atas kepala Sudaraku Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan Ini hati kami Tuhan sore hari ini Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Biar kau temukan Selama ku hidup Ku mau menyembahmu Sebab engkau Berarti bagiku Sangat Yang terbaik Yang ada padaku Kan ku bersepakat Oh Kepadaku Yesusku Semualan baik Tuhan di tiga Bukan itu Yang melihat rupa Oh Kau bukan Tuhan Yang memandang Tuhan 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 Yang sepakat Biar kau temukan Di dalam kami Di dalam gereja-Mu Di tempat ini Tuhan Oh Yang selama ku hidup Aku mau Menyebabmu Sebab engkau sangat Kau berarti bagiku Yang terbaik Yang ada Yang ku persembahkan kepadamu Yesusku Semakan Kepadamu Yesusku Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang ada Di setiap langkahku Yang terbaik Yang terbaik Di setiap Hebusan nafasku Yang terbaik Yang ada Yang terbaik Yang terbaik Dan hanya bagi Tuhan Ada sukacita Dan kekuatan Yang kami terima Di sore hari ini Dalam nama Yesus Semua yang mengasihi Tuhan Katakan Tepu tangan Untuk Tuhan kita Terbaik Terbaik Yang terbaik Dan menyayangi Tuhan Dan memuyasakan Bapak di surga Tak kita Jadikanlah kami Alamu Dalam kuasa Lord Kudus Sama-sama Jadikanlah kami Alamu Dalam kuasa Lord Kudus Biar kajaanmu ditegangkan di atas batu karang yang kukuh Bakitlah mencari terang, bercahayalah, umat pilihan alam Agar dunia akan melihat perkuatanmu yang tak memuliakan Bapak di surga Bakitlah jadi pemenang, barangkan musuh dengan kuasa Allah Yesus kami kemenangan bagiku Jadikanlah kami alammu dalam kuasa roh kudus Biar kajaanmu ditegangkan di atas batu karang yang kukuh Beri lebih nasihat lagi dengan tangga Bagi kamu cari perang Mencahayalah Umat pilihan alam Agar dunia akan melihat Berbuat kamu yang baik Dan memuliakan Bapak di surga Bangkitlah jadi pemenang Beralahkan musuh Dengan kuasa alam Yesus kami kemenanam Bangkitlah jadi pemenang Beralahkan musuh Dengan kuasa alam Yesus kami kemenanam Bangkitlah jadi pemenang Beralahkan musuh Dengan kuasa alam Yesus kami kemenanam Yesus kami kemenanam Yesus kami kemenanam Tangan bagimu Suara-suara bagi dia. Kita tahu, kita menyadari, kita tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan dia. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah buat Tuhan. Salam melihat. Mari bersuka kita bersama-sama sama Bapak Ibu Kulaku. Umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jangkuhannya. Kita dipilih dari kuduskannya. Oh, kemuliaan hanya baginya. Hei, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih dari umatnya. Hei, kita dipilih dari kuduskannya. Terima lah kemuliaan dan hormat kami. Terima lah sembah kami, puja kami. Terima lah kemuliaan dan hormat kami. Terima lah sembah dan puja kami. Terima lah kemuliaan. Katakan saya. Saya dipilih dari segala bangsa. Katakan saya Bapak Ibu. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih dari segala bangsa. Terima lah kemuliaan dan hormat kami. Terima lah sembah kami, puja kami. Terima lah kemuliaan dan hormat kami. Terima lah sembah dan puja kami. Saya percaya hanya ada satu nama yang layak untuk kita tinggikan. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi waktu Cemira bilang kalau kita menyembah kita harus memberi yang terbaik. Kita boleh lebih dari biasanya. Coba Bapak Ibu surahku di samping kanan kiri mungkin di kursi. Kalau ada apapun kita pakai mau memuji Tuhan. Ada warta, ada tisu boleh, sapu tangan boleh. Saya tadi titip kertas. Saya mau pakai kertas. Coba riakan tinggi-tinggi. Saya mau lihat yang di balkon. Belum semuanya siap menyanyi buat Tuhan. Lebih dahsyat, amin. Teriakan, wow. Kurang keras, wow. Semuanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami. Pujang kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kekujaan. Semuanya, terimalah sembah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah. Lebih keras. Terimalah sembah kami. 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 Kami... Salam, salam bagi Tuhan... Amen... Setiap kali kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir... Mencurahkan kasih dan kuasanya... Yang percaya serangan... Berikan tepuk tangan lagi, berikan lagi... Tuhan... Kasih alas dalam kecuran... Bukti adun dan keindah... Sekarang umat yang dipulihkan... Carilah kita anak-anak... Katakan semua bangsa... Kami melihat kuasa kasih... Alah yang curah... Bukti adun dan keindah... Berikan tepuk tangan lagi... Tuhan ingin kuatnya... Tuhan sayang kuatnya... Sukaku itu seorang... Suatu hari istri... Yesus cinta kuatnya... Yesus sayang kuatnya... Kasih yang memulihkan... Kasih yang membuatku yang... Kasih Allah sekarang kecuran... Terimalah kasih Tuhan Bapak Ibu... Terimalah kasih Tuhan Bapak Ibu... Terimalah kasih Tuhan Bapak Ibu... Ayo jadi anak-anak terang Anak-anak terang Angkat tanganmu Bapak Ibu Semua bangsa Kamu melihat kuasa kasih Allah Kecuali Bukit-bukit Kasihkan Sudah Tuhan Tidak tumpangnya Tuhan sayang Tuhan yang Tidak tumpangnya Suatnya Amin di sini Yesus cinta Tidak tumpangnya Yesus sayang Tidak tumpangnya Kasih yang memulihkan Kasih yang memulihkan Tidak tumpangnya Tidak tumpangnya Tidak tumpangnya Tidak tumpangnya Semuanya Surga Yesus Tidak tumpangnya Yesus sayang Tidak tumpangnya Kasih yang memulihkan Kasih yang memulihkan Kasih yang memulihkan Kasih yang memulihkan Memburikan, membebaskan, membebaskan, kasih gak membuka dunia Membuka dunia, berikan saudara-saudara dunia Amin, 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 amin Sebelum duduk coba kasih tas kanan kiri katakan Yesus sangat mengasihi kau dan saya Puji nama Tuhan silahkan kembali duduk, Bapak Ibu serang Pernah ku merasa Menginginkan semua Sedang layak ada di dalam dunia Namun masih saja Tak cukup bagiku Tanpa kau disana Penuhi hati ini Mari bersama katakan Hingga satu masa Kutemukan bahagia Terlindah Kasihmu Kasihmu Menyapa Mengisi Kesunggian Hidupku Kau yang Menopangku Oh Yesusku Menopangku Memberi hati hidupmu Kusadari Kau bagian yang terindah Kau bagian yang terindah Tuhan Lagi Jalan Wux Tentang kau disana penuhi hati ini Bersama-sama tanda-tanda Dika satu masa ku temukan bahagia Tentang kasihmu menyapa Mengisi kesuniaan hidupku Kau yang menempatku Oh Yesusku Mengisi kesuniaan hidupku Ku sakari kau bahagia yang terlindungi Bersama-sama tanda-tanda Dika satu masa ku temukan bahagia Tentang kasihmu menyapa Mengisi kesuniaan hidupku Kau yang menempatku Oh Yesusku Kau beri hati hidupku Ku sakari kau bahagia yang terlindungi Bersama kita bangkit Bersama kita bangkit pendiri kembali Kira satu masa ku temukan bahagia Kau beri hati hidupku Kau yang menempatku Oh Yesusku Oh Yesusku Mengisi kesuniaan hidupku Ku sakari kau bahagia yang terlindungi 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 Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Bapak Tuhan kami Yesus Kristus Bapak kami semua Sebelum malam Tiap larut Biarlah kami larut di dalam hadirat Bapak Untuk mendengar kebenaran-Mu yang murni Mohon Bapak memberi berkat kebenaran Bagi kami sore menjelang malam ini Terima kasih untuk kesempatan ini Di dalam nama putramu Yang Bapak sayangi, yang Bapak muliakan Tuhan kami Pujaan kami, juga kesayangan kami Tuhan kami, Yesus Kristus Bapak Kami bersyukur untuk kesempatan ini Kami berdoa Amin, amin Silahkan duduk saudaraku Bapak, Ibu, saudaraku sekalian Seiring dengan berjalannya waktu Ketika kita makin bertumbuh Di dalam kebenaran Cita rasa selera jiwa kita mulai berubah Kalau dulu kita menyenangkan Menyenangi, menyukai Hal-hal dunia Apakah itu barang branded Puas dengan mobil bagus Bermimpi-mimpi memiliki rumah baik, bagus Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Seperti yang dimimpi Mimpikan banyak orang Maka Ketika kita mulai berubah Selera jiwa kita itu Jelajah Berpikir kita Mulai berubah Rentang berpikir kita Menjadi luas Fokus Dan orientasi berpikir kita Menjadi Tidak terbatas Kalau dulu Fokus Perhatian kita Hanya untuk kehidupan Hari ini Dan hari esok Terutama yang bertalian Dengan pemenuhan Kebutuhan jasmani Tetapi sekarang kita mulai Mempertimbangkan Memperkarakan Memikirkan Bagaimana dunia Sebelum Allah Ciptakan Bagaimana pemberontakan Lucifer Yang membuat Kekacau balauan Jagad Raya ini Kita mulai berpikir Tentang Adam Dan hawa manusia Pertama Yang diberi Manda Tuhan Untuk Menyelamatkan Dunia Dan melahirkan Generasi Allah Tapi ternyata Adam gagal Kita berpikir Terus Mengenai Sejarah Kehidupan ini Sampai Kepada Kematian Dan bagaimana Kehidupan Di balik Kubur Salah seorang Sahabat saya Bercerita tentang Anaknya yang masih Umur Tiga tahun Empat tahun Dia berkata Papa Nanti setelah kita mati Kita buat Apa ya Kita melakukan Apa ya Lalu papanya berkata Oh nanti kita punya Tubuh yang Bisa menembus Tembok Nah anak-anak Kan sukanya Begitu Tetapi Kalau kamu nakal Kamu gak ketemu Papa Dimana Coba Di neraka Anak-anak Sudah berpikir Dengan jelajah Berpikir Menembus Batas Tetapi Ironis Banyak orang tua Tidak pernah Memikirkan Hal itu Orang Berani hidup Padahal Pasti mati Dan orang Seperti ini Tidak mungkin Berani mati Kalau ia tidak Mengisi hidupnya Dengan benar Saudaraku Bapak Ibu Saudaraku Sekalian Sebagai Anak-anak Allah Allah Semesta Alam Yang sudah Ada dari Kekekalan Sampai Kekekalan Allah Bapak Yang memiliki Jagad raya Yang tidak Terbatas Dengan Jumalah Galaksi Bermilyar 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 Satu galaksi Memiliki Bermilyar Milyar Matahari Satu matahari Memiliki Banyak planet Berarti bisa Triliun Triliun Planet Berpikir Kita harus Berpikir Anak-anak Allah Saudaraku Yang jelajahnya Juga tidak Terbatas Saya mengajak kita Siuman Ayo kita Siuman Kita bangun Jangan kita Terbelenggu oleh Cara berpikir Anak-anak Dunia Yang fokusnya Hanya perkara-perkara Fana Kesenangan Kesenangan Sementara Padahal Allah Sejak Semula Ketika Menciptakan Manusia Itu Programnya Bukan hanya Sesaat 70-80 100 tahun Tetapi Allah Merancang Agar Manusia Tidak Pernah Mati Bisa Mengelola Bumi Ini Dan Triliun Triliun Planet Yang tidak Terbatas Di universe Yang Alkitab Sebut sebagai Samayim Samayim Itu Jama Jumlah Yang tak Terbatas Samayim Yang Di dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Surga Surga Itu Sebenarnya Jagat Raya Ini Yang tidak Terbatas Samayim Tetapi Bumi Tempat Dimana Lucifer Dibuang Yang Mestinya Menjadi Gelanggang Dimana Manusia Berhadapan Dengan Lucifer Yang Harus Memenangkan Pergulatan Itu Ternyata Manusia Gagal Mestinya Manusia Berhasil Mengalahkan Lucifer Dengan Ketaatan Kepada Bapak Hormat Kepada Bapak Tetapi Puji Tuhan Adam Gagal Ada Adam Kedua Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menang Atas Kuasa Gelap Dengan Ketaatannya Sampai Mati Bahkan Mati Di Kayu Salib Bahkan Sekalipun Allah Bapak Meninggalkan Dia Dan Dia Berseru Eloi Eloi Masa Bahtani Tapi Tuhan Yesus Tidak Merakukan Kesetiaan Bapak Dia Berkata Kedalam Tanganmu Kuserahkan Nyawaku Tidak Ada Keraguan Karena Keraguan Itu Kecurigaan Yang Berarti Sikap Tidak Hormat Kepada Bapak Di Surga Tuhan Yesus Memenangkan Perkulatan Itu Dengan Kemenangan Tuhan Yesus Maka Ada Harapan Kehidupan Harapan Kehidupan Kekal Karena Sebagaimana Yesus Dibangkitkan Maka Ada Pengharapan Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Dan Ini Yang Harus Kita Pikirkan Sudaraku Kita Harus Bergerak Move Dari Cara Berpikir Dengan Dimensi Manusia Yang Terbatas Ini Dimensi Manusia Yang Sempit Dimensi Manusia Yang Fana Lalu Kita Memasuki Dimensi Berpikir Tuhan Itulah Sebabnya Dalam Kolose Pasal 3 1 Sampai 4 Oleh Ilhamroh Paulus Mengatakan Pikirkan Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Tidak Sulit Untuk Memahami Maksud Ayat Ini Yang Sejajar Dengan Pernyataan Tuhan Yesus Jangan Kumpulkan Harta Di Bumi Kumpulkan Harta Di Surga Jelas Ajaran Tuhan Yesus Dengan Kacamata Pikiran Manusia Modern Hari Ini Memang Konyol Konyol Sudaraku Tetapi Kita Harus Berani Masuk Kekonyolan Ini Hidup Dalam Ketidak Wajaran Ini Terlalu Lama Sudara Hidup Dalam Kewajaran Sehingga Sulit Menerima Hal Semacam Ini Dan Saya Mengerti Menghayati Betapa Sulitnya Mengajarkan Kebenaran Seperti Ini Kepada Orang Karena Saya Sendiri Ketika Harus Move Dengan Cara Berpikir Yang Termarjin Cara Berpikir Fana Kepada Cara Berpikir Rohani Betapa Sulitnya Sudaraku Tetapi Saya sudah Mulai Merasa Bisa Dan Saya Mau Berbagi Kepada Jemaat Yang Saya Layani Berbagi Berbagi Kepada Siapapun Di tempat Mana Saya Diberi Kesempatan Berkutbah Seperti ini Saya Juga Katakan Kepada Sahabat Sahabat Saya Juga Kepada Jemaat Yang Saya Layani Saya Tahu Bahwa Mungkin Ada Orang Yang Makin Meninggalkan Saya Dengan Kutbah Kutbah Yang Tidak Realistis Menurut Mereka Tetapi Itulah Yang Diajarkan Tuhan Yesus Kamu Bukan Berasal Dari Dunia Ini Seperti Aku Bukan Berasal Dari Dunia Ini Ini Kan Mengajak Kita Menjelajai Kehidupan Dengan Cara Berpikir Yang Berbeda Sudara Pulih Tepuk Tangan Untuk Kebenaran Ini Sudara Yang Setuju Sudara Tepuk Tangan Lebih Sungguh Sungguh Ini Bukan Konyol Bukan Konyol Beberapa Waktu Ini Ketika Saya Keluar Negeri Saya Lihat Sebuah Negara Yang Begitu Tenang Dengan Apartemen Apartemen Yang Bagus Penataan Kota Yang Bagus Nyaman Dan Hampir Tidak Ada Kejahatan Di Kota Itu Gelak Tawa Orang Yang Ada Cafe Cafe Di Restoran Restoran Menyenangkan Belum Apartemen Apartemen Yang Di 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 Pantai Sejauh Mata Memandang Bisa Melihat Laut Very Beautiful Very Beautiful Tetapi Saya Berkata Kepada Orang Yang Bersama Saya Kasian Orang Orang Ini Hidup Tanpa Pengharapan Dan Dan Sebenarnya Hal Ini Bukan Hanya Pada Waktu Saya Di Luar Negeri Baru Baru Ini Sudara Saya Juga Sering Berpikir Itu Ketika Saya Melewati Perumuan Perumuan Mewah Di Jakarta Apartemen Apartemen Yang Mewah Ada Apartemen Yang Tidak Mewah Ada Yang Mewah Yang Lobinya Saja Seperti Hotel Bintang Lima Plus Dan Saya Sudah Melihat Rumah Rumah Mewah Di Apartemen Apartemen Tersebut Ada Yang Seratus Maaf Seribu Dua Ratus Meter Untuk Satu Keluarga Waduh Indah Sekali Tetapi Banyak Orang Orang Yang Hidup Tanpa Pengharapan Mungkin Sudara Sulit Mengerti Apa Yang Saya Katakan Tetapi Coba Renungkan Berapa Lama Orang Menikmati Hidup Itu Setelah Mampu Beli Apartemen Di Usia Lima 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 Dia Menikmati Beberapa Tahun Dan Dia Tidak Tiap Hari Di Rumah Apartemen Dengan Berbagai Fasilitas Seperti Kolam Renang Gym Tempat Olahraga Playing Ground Dan Lain Sebagainya Dia Manya Sesaat Menikmati Setelah Itu Everything Gone Gone Tragis Jadi Bapak Ibu Yang Sekarang Ini Merasa Beruntung Karena Memiliki Berbagai Fasilitas Coba Renungkan Sampai Kapan Sudara Menikmati Semua Itu Sebalik Sebaliknya Bapak Ibu Yang Merasa Tidak Beruntung Karena Keadaan Hidupmu Pas-pasan Coba Renungkan Apakah Sudara Malang Tidak Hidup Penuh Pengharapan Kita Bukan Ada Di Bumi Ini Sudara Jelajah Berpikir Kita Harus Luas Ayo Siuman Ayo Bangun Betapa Singkatnya Hari Umur Manusia Baga Hembusan Uat Sekejap Kan Lenyap Tulis Patrik Kandilo Hati Sudara Bawalah Pulang Kebenaran Ini Dan Berubahlah Betapa Singkatnya Singkatnya Hari Umur Manusia Bagai Hembusan Uap Sekejap Kan Lenyap Hanya 70 Tahun Demikian Firman Dalam Detak Waktu Semua Berlaru Dengan Buru-buru Betapa Singkatnya Singkatnya Hari Umur Manusia Bagai Hembusan Uap Sekejap Sekejap Kan Lenyap Lenyap Hanya 70 Tahun Demikian Firman Dalam Dalam Detak Waktu Semua Berlalu Dengan Buru-buru Sesungguhnya Dari debu Kembali Kembali Kepada Debu Setiap Insan Berpulang Masuk Keabadian Tiada Seorang Pun Tahu Saat Akhir Kehidupan Kehidupan Tuhan Acarku Menghitung Sisa Masa Hidupku Sesungguhnya Dari debu Kembali Kepada Debu Setiap Insan Berpulang Masuk Keabadian Tiada Seorang Pun Tahu Saat Akhir Kehidupan Kehidupan Tuhan Katakan semua Tuhan Ajarku Menghitung Tuhan Ajarku Menghitung Sisa Masa Hidup Katakan Tuhan Ajarku Menghitung Semua katakan, Tuhan sisa masa hidup. Tuhan ajarku menghitung, semua katakan bersama. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dari surat Petrus. Ayat ini termasuk ayat favorit yang dalam khutbah sudah sering saya baca. Tetapi saya memandang dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Dan saya ingin, saya rindu dan ini juga pasti kerinduan Tuhan. Yang oleh karenanya saya berdiri disini dan saya sudah berdoa mengenai apa yang harus saya khutbahkan. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Agar sudara mau berubah. Dimensi berpikir sudara harus berubah. Yang setuju tepuk tangan dengan tulus. Tadi pada waktu saya masuk halaman kerja, saya melihat seorang ibu dengan anak. Saya tidak terlalu jelas apakah pria atau wanita tapi anak sekitar umur 5-6 tahun. Mungkin suaminya juga sedang parkir. Saya berpikir sampai kapan ibu anak ini bisa bersama-sama. Seperti yang tadi saya saksikan dan saya juga katakan kepada sudara di ibadah terakhir disini. Menjadi isi doa saya adalah Tuhan aku mohon suatu hari nanti kalau aku meninggal dunia. Jemputlah aku, aku minta jemputan, jemput aku dan bawa ke rumah Bapak. Dan bawalah serta keluarga ku dan orang-orang yang kukasihi. Saya harap ini mirip doa sudara supaya kita lebih berjaga-jaga hidup. Saya punya dua anak yang satu sudah umur hampir 30 tahun, yang satu 22-23, masih gadis. Saya pasti telepon dia setiap hari, entah di dalam kota maupun di luar kota atau di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu dia hampir enam bulan di luar negeri dan hampir tiap hari juga saya telepon. Dia anak perempuan dekat dengan papanya. Sebelum tidur saya sering buka, saya ketok pintunya dulu, saya buka, saya cium atau dia datang ke kamar saya, saya tidur saya bilang cium papa dulu. Bagaimana aku menjaga anak ini? Hanya satu caranya, aku harus hidup suci. Aku harus hidup benar. Aku menjaga keluarga aku dengan kesucian dan hidup benar. Dan ini doaku bahwa suatu hari nanti aku bersama-sama dengan keluarga aku. Jadikan ini doa. Doa buat bapak ibu. Jangan hanya puas anak lulus sekolah, puas anak sudah jadi sarjana, punya pekerja dan posisi yang baik. Atau mungkin kerja di luar negeri dengan posisi baik. Bangga anaknya lulus di luar negeri. Seberapa banggamu kalau kau kehilangan dia selamanya? Berapa banggamu? Maka saya tidak izinkan anak saya ke luar negeri pada waktu itu. Saya merasa, aku mau dekat. Aku mau menjadi teladan. Aku mau bawa ke surga. Ini bukan berarti kalau saudara kiriman anak keluarga salah. Tidak salah. Tapi perlengkapi mereka dengan kebenaran. Supaya tidak terbawa, saudaraku. Tidak terbawa kepada pengaruh dunia yang jahat. Saudara mau belajar mengucapkan kalimat doa seperti ini? Amin. Amin. Jangan puas bisa menyekolahkan anak. Mereka jadi orang sukses. Anda bisa memberikan warisan rumah. Kalau mereka binasa. Tidak ada artinya. Hidup tanpa pengharapan. Konyol. Kalau saudara memandang saya tidak realistis. Ini yang realistis. Justru ini yang realistis. Kita bukan hewan yang sesaat hidup lalu mati. Bukan. Kita manusia yang memiliki unsur kekekalan. Dan memang alam mendesain manusia. Untuk hidup dalam kekekalan. Musuh Allah yang menyeret manusia. Masuk ke dalam kebinasaan. Jangan terseret. Iblis menyeret banyak orang lewat keindahan dunia. Yesus pun mau diseret oleh Iblis dengan menunjukkan, mempertontonkan keindahan dunia. Tuhan Yesus berkata kamu harus menyembah Tuhan alam. Kamu harus lebih menghargai Allah. Dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Saudara tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Anda akan kalahkan oleh dunia. Dan kalau saudara menjadi orang Kristen yang ekstrim. Baru saudara bisa sanggup bertahan melawan dunia. Tetapi yang benar sangat ekstrim. Baru anda bisa mengalahkan dunia. Sangat ekstrim. Pikiran ekstrim. Maka saudara lihat Youtube. Kaut bahasa ya saudara dengar. Lihat. Buku-buku saya lagi dijual di luar sana. Tidak bermaksud apa-apa. Saudara belajar kebenaran. Yang tidak sanggup beli karena kekurangan uang. Anda tunjuk buku mana yang saudara mau. Anda baru tulis nama dan alamat. Dan buku apa yang saudara ingini. Saya kirim demi nama Tuhan. Saya akan penuhi. Kalau banyak berapapun. Saya kirim ke rumah saudara. Tentu tidak hari ini nanti jadi kacau. Tulis nama saudara, alamat saudara yang jelas. Nomor telepon, nomor handphone. Seperti bisa dihubungi. Baru. Setunjuk. Kemu yang itu, yang ini, yang ini. Tunjuk judulnya. Kita kirim ke rumah. Satu syaratnya harus dibaca. Tidak ada artinya uang itu dibanding dengan jiwa saudara. Yang nilainya dari, nilainya lebih besar. Dari seluruh kekayaan dunia ini juga dikumpulkan. Berubahlah saudaraku. Jelajah berpikir harus diluk. Harus luas. Luas. Satu Petrus satu etiga. Terpujilah Allah. Dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari hidup yang tidak berpengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kebangkitannya. Jadi kalau saudara tidak melihat pengharapan itu. Saudara seperti tidak menghargai. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sama seperti orang tua yang kerja keras banting tulang. Taruh hidup. Supaya anak bisa sekolah. Lalu anak yang tidak mau sekolah. Melukai hati orang tua. Orang tua bisa berkata. Kamu ngerti gak nak? Mengapa mama begini, papa begini. Banting tulang, taruh hidup. Demi apa? Kamu kok gak mau ngerti. Mama dan papa mau bawa kamu kemana. Kamu mau kok jalan sendiri. Hidup yang penuh pengharapan untuk apa? Menerima suatu bagian. Yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Harus hati kita kuat. Hati kita kuat. Jangan tergiur oleh keindahan dunia ini. Jangan tergiur oleh kenikmatan dosa. Daging, kuliner, seks. Ambisi, kehormatan. Dan semua yang duniawi. Yang roh kudus pasti bicara kepada saudara. Kalau saudara mau berubah. Harus ekstrim-ekstrimnya. Dan saudara tahu betapa sulitnya saya menjadi seperti ini. Sekarang juga belum sempurna. Bagaimana saya bisa menjadi se-ekstrim-ekstrimnya. Kalau saya istilahkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya. Saya bunuh diri. Bukan bunuh diri minum racun. Saya bunuh keinginanku. Saya bunuh semua selera-seleraku. Sebab kalau aku tidak bunuh diri. Aku dibunuh dunia ini. Kalau saudara percaya apa yang saya katakan sebagai kebenaran surat tepuk tangan. Ada pria-pria yang harus bunuh diri. Bunuh dagingmu. Bunuh nasumu. Bunuh ambisi-ambisimu. Bunuh. Supaya engkau bisa memberi kesempatan Tuhan hidup di dalam dirimu. Dan kebenaran berkembang di dalam dirimu. Haleluya. Tidak ada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang kesana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduanku. Tidak ada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang kesana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduanku. Mungkin kita tidak pernah bertemu setelah ini, saudaraku. Tapi suatu hari kita akan bertemu di surga. Kalau saudara menuruti apa yang saya katakan. Jangan terbelenggu terikat oleh dunia ini. Jangan terbelenggu terikat oleh dunia ini. Saya tidak mau terikat. Saya beres-beres. Belum berusaha beres-beres. Saya berusaha untuk melepaskan belenggu-belenggu ikatan kesenangan dunia. Ini sulit banget, saudaraku. Tapi roh kudus akan menolong kita nanti untuk itu. Amin. Oke, Allah boleh terkotak. Orang-orang yang setia bersama saya. Dalam hati saya mengatakan. Suatu hari kalau aku di surga. Jangan tidak ada orang-orang ini. Dia juga harus ada di sana. Kalau ada orang-orang sombong di sini. Saya tidak marah. Saya cuma mau berkata. Tunggu waktunya. Apakah yang saya katakan ini benar atau hanya isapan jempol. Terlalu lama saudara hidup dengan cara wajar anak dunia. Sampai saudara tidak bisa memahami kebenaran. Hidup penuh pengharapan bukan di bumi, di langit baru, bumi baru. Harus menembus batas. Jelajah berpikir kita harus menembus batas. Kalau kita mau membelajar firman Tuhan, firman Tuhan mengajar asal dan makan pakaian cukup. Ini bukan berarti menjadikan saudara miskin. Tidak. Tapi artinya tidak membuat Anda berambisi dan menjadi serakah. Saudara merdeka. Benar. Merdeka. Dan ini tidak bisa dibagikan dengan kata-kata secara lengkap Pak. Harus dialami. Apa artinya kemerdekaan itu. Orang punya ini silahkan. Kalau kita tidak punya tidak apa-apa. Kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan. Dan apa yang kita butuhkan adalah sesuatu yang memang berguna untuk menunjang hidupku dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan jadi kebutuhan Anda akan dibelenggu oleh keinginan-keinginan itu. Dunia akan membelenggu saudara dengan berbagai keinginan-keinginan. Dan Anda tidak akan pernah puas. Dan tadi lagu mengatakan, kau tidak akan pernah puas. Tidak pernah puas Pak. Amosok Pak. Ya sudah. Kalau Anda tidak pernah jadi orang kaya ya gitu. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan 35 tahun lebih. Jemaat yang saya layani sekarang juga belasan ribu. Di antaranya orang-orang yang sangat kaya. Saya sudah melihat orang yang sangat-sangat kaya. Bukan satu-dua. Bisa belasan bahkan puluhan. Saya bisa membaca kehidupan orang. Karena saya bergaul di tengah-tengah mereka. Bukan belasan tahun. Puluhan tahun. Saya juga sudah menikmati kehidupan ini. Sudah. Tetapi jika dibanding dengan pengharapan kehidupan. Di balik kubur nanti. Kuat kita. Tetapi menjaga stabilitas, stabilitas, konsistensi, integritas. Oh gak gampang. Waktu dimimbar mudah. Tadi saya berkata kepada... Saya berkata kepada sahabat-sahabat saya tadi. Menjaga stabilitas itu susah. Jauh. Jauh. Jauh di sana rumah Bapakku. Saya mulai merasakan itu. Jauh. Jauh di sana rumah Bapakku. Bapakku, Bapakku juga indah. Di belakang langit miripu. Rindu hati kesana. Dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang termai. Semua saling menunggu. Tidak ada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang kesana. Di sisa hari-hariku. Berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduan. Saya kira sebagian saudara ini orang-orang yang kecewa sebagian. Kecewa karena gagal rumah tangga. Dikianati ekonomi hancur. Dikianati teman. Sakit tidak tersembuhkan. Apapun masalahnya. Tapi itu tidak ada artinya ketika kita meletakkan pengharapan di sana. Anda sakit, Anda sehat, mati juga. Anda kaya, Anda miskin, Anda mati juga. Anda punya anak, Anda tidak punya anak, Anda mati juga. Anda menikah atau tidak menikah, Anda mati juga. Kita menantikan kehidupan yang akan datang. Anda boleh tepuk tangan. Dan ini harus dibangkitkan terus. Sudah akan giat bekerja. Wah akan giat. Sudah akan jadi jujur. Anda akan mudah mengalah. Anda tidak akan ribut. Karena Anda akan belajar menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Oh luar biasa sudara. Perubahan nanti akan luar biasa. Buktikan perubahan ini. Ketika sudah menaruh pengharapan sudara untuk kehidupan yang akan datang. Jangan berharap dunia ini membahagiakan. Jangan berharap dunia ini memuaskan. Lagu yang sebelum khutbah ini disampaikan sudaraku sekalian. Untuk mengisi kesepianmu. Untuk mengisi kekosongan jiwamu. Ternyata Tuhan. Dan itu hendaknya tidak hanya menjadi slogan yang hanya fantasi. Harus benar-benar dialami sudaraku sekalian. Harus benar-benar dialami. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Harus diingatkan terus. Karena untuk menjaga konsistensi ini perlu waktu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Puji Tuhan sudaraku. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini kan konteksnya orang-orang Kristen yang waktu itu hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Karena aniaya. Siksaan. Tapi mereka harus setia sampai mati. Untuk memperoleh hidup yang penuh pengharapan itu. Bapak ibu lihat saya. Kalau dulu orang-orang Kristen menghadapi aniaya fisik. Tetapi keadaan itu justru kondusif. Artinya mencepakkan suasana. Dimana orang-orang Kristen meletakkan pengharapannya kepada kehidupan yang akan datang. Karena dengan situasi dimana mereka tertindas, teraniaya. Dunia tertutup. Mereka tidak bisa menikmati dunia. Dunia tidak bisa dijadikan firdaus. Mereka hidup dalam tekanan tindisan yang sangat berat. Tapi mereka harus memenangkan pergumulan itu setia sampai mati. Hari ini saudara ku. Kita tidak mengalami aniaya fisik. Dunia terbuka untuk dimasuki dan dinikmati. Suasana justru tidak kondusif. Kondusif artinya suasana yang mendukung tercapainya tujuan. Suasana justru tidak kondusif. Justru berat. Jangan berpikir masa aniaya itu masa berat. Itu berat. Dalam satu aspek. Tetapi kita sekarang lebih berat. Kecenderungan untuk tidak hidup dalam kebenaran. Karena dunia terbuka untuk dinikmati. Lebih berat. Tapi saudara ku itu keadilan Tuhan. Kalau dulu belum ada Alkitab seperti kita hari ini. Dulu mereka belum punya pengetahuan tentang sejarah orang-orang Kristen. Mereka adalah pelaku iman yang pertama. Pelaku iman pertama. Sekarang kita hidup 2000 tahun. Setelah itu kita bisa melihat sejarah kehidupan orang Kristen. Dan belajar dari sejarah hidup mereka. Dan kita punya Alkitab yang lengkap. Suasana tidak kondusif mendukung kita untuk mencari kerajaan Allah. Dan menaruh hati kita untuk perkara-perkara yang di atas. Tidak kondusif. Tapi kalau kita berani bertarung. Kita berani giat. Berani menentang keadaan. Melawan zaman atau suasana zaman ini. Kita bisa menang. Tetapi kesenangan-kesenangan dunia. Itu seperti kolesterol iman. Yang membuat orang lumpuh. Dan sampai tingkat tertentu tidak bisa diobati lagi. Ini paralel saudara ku. Ada orang yang selama bertahun-tahun makan tidak baik. Pola makan pola hidupnya salah. Salah. Sampai usia tertentu sudah sulit. Sulit. Untuk diubah. Dipulihkan. Tidak bisa lagi. Maka pada usia tertentu hati-hati. Tidak akan bisa mengalami regenerasi lagi tubuh kita. Kalau berkepanjangan hidup dalam cara berpikir alat dunia. Sampai titik tertentu tidak bisa diperbaiki. Maka betapa beruntungnya kalau orang-orang muda belajar taat. Betapa beruntungnya dari muda sudah mengenal kebenaran. Anak-anak muda yang hadir di sini. Pilihlah jalan ini nak. Walaupun kamu menjadi kelihatan aneh. Weird. Weird. Aneh. Saya mau lihat anak muda berapa banyak yang hadir. Yang di bawah usia 30 tahun. Coba angkat tangannya. Yang tinggi. Let me see. Coba. Yang tinggi nak. Yang tinggi. Puji Tuhan. Oke. Lumayan banyak. Saya tidak bertanya kepada bapak ibu. Saya hanya bertanya kepada orang muda. Saya minta kamu jawab. Berani kamu menuruti firman ini? Di mana anak muda tadi? Di mana anak muda tadi? Kalian berani menuruti firman Tuhan ini? Tunggu. Kalau tidak berani jangan bilang berani. Kamu bohong. Tapi saya ingatkan bahwa Timotius dan orang-orang hebat pada zaman juga orang-orang muda. Saya mau tanya. Kamu berani menuruti firman ini? Di gereja yang saya gembalakan setiap Sabtu jam 4 saya berkhutbah. Untuk anak-anak muda. Setiap Sabtu jam 4 sore. Kecuali saya keluar kota ini. Jumlahnya ya rentang sekitar 500. Paling tidak 400 sampai 700. Saya memiliki slogan. Kesucian. Mereka jawab yes. Radikal. Yes. Kekekalan. Yes. Saya tidak tahu kamu berani enggak? Kesucian. Yes. Berani enggak? Kalau saya bilang kesucian. Yes. Kekekalan. Yes. Radikal. Radikal. Saya mau latih anak-anak muda itu menjadi teroris lawan iblis. Taruh bom. Bom kejujuran. Bom kesucian. Bom kesucian. Bom kerendahan hati. Ketekunan. Coba anak-anak muda yang tadi angkat tangan. Kamu enggak rugi kotor merah senang. Kamu jawab yes. Walaupun kamu masih setengah-setengah. Kesucian. Tepuk tangan. Yes. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Ulangi ya. Kesucian. Waduh. Ibu-ibu jangan ikut yes. Saya sedang bicara untuk anak-anak muda. Kesucian. Kegekalan. Kegekalan. Radikal. Radikal. Tepuk tangan. Kita didik anak-anak kita untuk hidup suci. Kita didik mereka memikirkan kegekalan dan radikal. Radikal belajar. Radikal hormat orang tua. Radikal untuk mencapai prestasi tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Tidak setengah-setengah. Jadi sementara kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan tetap setialah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau dulu api aniaya. Api siksaan. Sekarang api materialisme. Dan berbagai bujukan berbuat dosa. Api. Jadi kalau sudah punya kesempatan untuk berbuat dosa. Itu berarti sudah mau diuji. Diuji kemurnian iman saudara. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Dan kemuliaan. Dan kehormatan. Padahal Yesus menyatakan dirinya. Itu yang kita nantikan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira. Karena sukacita yang mulia. Dan yang tidak terkatakan. Wah indah sekali saudara ku. Kalimat ini penting. Semua harapanku. Semua harapanku. Ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku. Ku memandang wajahmu. Ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi. Bahagia dunia ini. Semua hanya semua belakang. Tuhan dan kerajaanmu. Tuhan dan kerajaanmu. Itu sekenap hidupku. Sekarang dan selamanya. Kalau di sekian yang hadir ini. 20 persen saja. Benar-benar mau berubah. Itu pasti menyenangkan Tuhan. Apalagi kalau 40, 60, 70, 80 persen. Uh betapa. Hal itu menyukakan hati Tuhan. Sebelum terlambat. Sebelum kolesterol iman. Cara berpikir yang sudah rusak. Mengikat hidupmu. Dan kau tidak pernah bisa berubah. Berubah. Sekalipun belum pernah melihat dia. Kau mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia. Kamu bergembira. Karena sukacita yang mulia. Yang tidak terkatakan. Hidup penuh pengharapan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Wah ini penting alamat. Orang merasa sudah memiliki keselamatan jiwa. Tapi tidak memiliki pengharapan hidup. Seperti yang diajarkan Alkitab. Bohong. Bohong. Orang yang memiliki keselamatan. Dan mengayati keselamatan itu. Orang yang benar-benar memiliki keselamatan itu. Mengayati keselamatan itu. Sudaraku sekalian. Pasti. Dia punya pengharapan. Kehidupan yang akan datang. Berubahlah sudara. Pikirkan itu. Sudara nanti lewat rumah orang-orang mewah. Sudara kalau melihat. Orang-orang. Yang kelihatannya beruntung. Kasian. Sebenarnya mereka tidak beruntung. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan hidup dalam keselamatan yang benar. Kasian sudaraku. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah perjamuan kudus dengan sejahtera. Ada pengharapan abadi di balik kubur kita. Dan nantikan itu dengan bahagia. Dan sementara menantikan itu. Belajarlah untuk hidup suci. Taati firman Tuhan dengan benar. Amin. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sudaraku. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaranmu Bapak di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Angkat hatimu. Haleluya. Amin. Alleluia Lord Alleluia 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 Mulanglah dengan sejahtera Ada pengharapan Manite Sikon, Terima Katanya Alleluia 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 Mungkin ada diantara saudara yang sedang kecewa terhadap keadaan Dan tidak langsung kecewa terhadap Tuhan Mungkin kau mulai melirik agama lain Dan berpikir Itu jalan yang lebih baik Itu jalan yang lebih baik Karena kau anak-anak Allah yang memiliki kegekalan Dan jaga terhadap Sebagai fasilitas surga Kuatkan hatimu Angkat hatimu Sembah Tuhan dengan pujian ini Lord Alleluia Haleluia Dengar Tuhan berbicara Tuhan berbicara Aku mau di mana Aku ada Kamu ada Kamu ada Untuk move Bergerak Pindahkan pengharapanmu di kegekalan Berapa banyak saudara yang mengambil keputusan Untuk memindahkan pengharapanmu di kegekalan Angkat tanganmu Diberkatilah tangan-tangan yang diantara Diberkatilah saudara yang mengangkat tangan Hintasengron Halinotoscomia Tenamara Pandokila Betasia Rasakan Tuhan akan memberkatimu Saat ini juga Tuhan mau membawa di mana dia berada kita ada Enggak seperti tidak punya pengharapan apa-apa di bumi Semua serba kelabu dan gelap Tetapi Tuhan tahu bagaimana menuntunmu di jalan-jalan yang sukar ini Sampai membawamu ke rumah Bapak di surga Kau Bapak yang mengasihiku Kuasamu memulikanku Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencaramu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hatimu haus dan lapang Akan aku Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaan-Mu Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenar Bapakmu Kau lah yang ku pandang selama hidupku Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapak dan Raja-Mu Kau segalanya, kau lah segalanya Kau segalanya, kira-Mu Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Itu bahagian-Mu Kau yang ku pandang Kau lah yang ku pandang Selama hidupku Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapak dan Raja-Mu Angkat tangan sama-sama Kau lah segalanya Kau segalanya Kira-Mu Kira-Mu Kau lah yang ku pandang selama hidupku Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Yang dikasihi Tuhan Yang percaya Sama-sama kita berkata Amin Yang dikasih-Mu Mengasihi-Mu Mengasihi-Mu